Hari ini usia aku 19 tahun, lebih 3 bulan. Kalau menurut WHO, aku ini masih remaja, tapi juga seorang yang menuju dewasa. Aku sering kali bertanya pada diriku tentunya, apa sih arti bahagia bagi orang dewasa? Aku bingung. Beberapa orang bilang kebahagiaan itu harus dikejar, dan sebagian lagi bilang kebahagiaan itu harus dipuat. Menurut KBBI, bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, atau bebas dari segala yang menyusahkan. Namun, dari hasil yang aku amati, sedikit sekali orang dewasa yang benar-benar bahagia. Aku adalah penggunaan. Aku menyebutkan ini karena aku melihat cara yang berbicara, menikmati, menangis, dan menangis. Dan setelah semua emosi yang mereka tunjukkan, I make my own perception, and it's not something I would like to share to others. I just keep this thing to myself. Untuk apa? Untuk belajar. Being an observant since I was little is not always easy. Saat teman-temanku ingin segera lulus sekolah, jadi dewasa, dan cari uang, I said no. I want to be a child forever. Kenapa? Because I saw it the way adult thinking, laughing, even crying. And it's not something I wanted. Oh yeah, forgot to mention the responsibility I need to carry. I still remember the night before my 17th birthday, which is 3 years ago, and I was, you know, wishing that Peter Pran will come to rescue me. I know it sounds silly, but Saat teman-temanku senang karena sudah dapat KTP dan merasa dewasa, and they just making a joke about it like, I'm no longer illegal, atau aku sekarang sudah jadi warga yang legal, aku hanya berharap, being an adult is not a disaster. Well, Tidak begitu banyak orang dewasa yang membicarakan kebahagiaan, karena katanya kebahagiaan itu sifatnya sementara, seperti menerima upah, liburan, kumpul dengan teman, berbagi, bahkan sedang sehat seperti bapak ini, atau tertawa bersama. Setelah selesai itu semua, kita kembali ke rutinitas masing-masing. Finding the way of happiness is never gonna end, I guess, dan aku mau tidak mau harus menyisihkan ego untuk menjadi bahagia itu dengan kewajibanku sebagai human being, more specifically as an adult and face the reality. Awalnya aku merasa kesulitan, tapi aku belajar untuk berintegrasi dengan society di lingkunganku. Karena tidak semua orang berhati baik. I mean, aku percaya bahwa setiap orang itu terlahir baik, tapi the way, you know, the society membentuk kita, atau lingkungan yang di sekitar kita membentuk suatu karakter. Dan hanya karena aku belum siap dengan dunia ini, bukan berarti aku harus menutup diri dari orang lain. Aku belajar untuk persosialisasi dengan orang yang berbeda perspektif, keyakinan, dan cara berpikir. Semakin banyak cerita yang aku dengar dari mereka, pelan-pelan aku mengerti gimana caranya berdamai dengan keadaan dan muka mata. Dari pengalaman ini, akhirnya aku mikir, kayaknya gak masuk akal aja kalau aku hidup egois dan memaksakan diri di tengah keadaan yang tidak support keadaanku. Menjadi dewasa memang sulit, dan melihat kebanyakan orang dewasa di sekitarku lupa akan arti bahagia adalah hal yang mengerikan. Bahkan, saat aku tanya mereka, apa arti bahagia? Mereka diam sejenak, seperti berpikir. Tapi aku tidak harus seperti itu. Aku tidak setuju dengan KBBI sebenarnya. Bebas dari hal yang sulit, rasanya tidak mungkin. Bagiku, rasa damai adalah bahagia. Berdamai dengan setiap orang yang kutemui dan berpikir dengan mereka, tapi berakhir baik, adalah bahagia. Hidup pendampingan, respect each other's opinion, life, bahkan religion sekalipun, adalah kebahagiaan. At least to me. I want to cherish every moment in my life, no matter how hard it is. Aku mungkin akan sering mengeluh dan menangis saat malam hari, which I think is normal and not a problem at all. Karena bagiku, itu sangat manusiawi. Aku bisa mengeluh, namun tetap bersyukur. But I'll remind myself after it, dan berkata bahwa it's a state of well-being. When you feel at peace, you may not have everything, but you feel enough. Suatu quote yang aku ambil dari buku A Cup of Tea di Baikita Saf. Dan untuk sekarang ini, aku sudah berdamai dengan keadaan. I'm cheerful all the time now, work with a wheel, take more interest in other people than I used to, which is satisfactory. And I wish that we all gonna reach the happiness without being, you know. as well. Faham. 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 Terima kasih.